Intro Selanjutnya, mari kita perhatikan contoh percakapan berikut ini. Ini adalah percakapan antara Gakse dengan Jimushu no Hito di kampus. Sensei wa nanji goro odekake ni narimashitaka? Ichi jikan gurai mai desu nanji goro ododori ni narimashitaka? Atau ichi jikan gurai de modorarelu tomoimasu. Jadi disini baik Gaksei maupun Jimushu no Hito menggunakan ragam bahasa halus untuk menghormati sensei. Meskipun sensei nya tidak ada disitu. Disini odekake ni narimashitaka? Itu berasal dari dekake mashitaka? Kemudian yang berikutnya adalah ododori ni narimashitaka? Dari modoru. Nanji ni modoru. Jadi omodori ni narimashitaka? Kemudian Jimushu no Hito menjawab? Modo rareru. Nah dia menggunakan pola rareru. Modo rareru tomoimasu. Jadi kira-kira satu jam lagi sensei nya akan kembali. Untuk menyatakan songkeigo, Selain dengan verba diubah ke dalam bentuk rareru. Bisa juga dengan mengubah verba ke dalam bentuk mas. Sebelumnya ditambahkan dengan O, masnya dihilangkan, ditambah dengan ni narimas. Kita lihat contoh perubahannya. Perubahan bentuk mas itu sudah kita pelajari dalam level dasar. Tetapi untuk meyakinkan lagi, disini saya akan memberikan beberapa contoh perubahan ke dalam bentuk halus atau songkeigo. Yang pertama kita ambil verba kaku misalnya. Menulis bentuk masnya kaki mas. Masnya dihilangkan, tinggal yang tersisa adalah kaki. Nah kaki ditambah O, dan belakangnya ditambah ni narimas. Menjadi O kaki ni narimas. Jadi ini perubahannya ya. Jadi untuk verba yang lainnya pun sama. Contoh yang kedua, yomu. Membaca bentuk masnya, yomimas. Masnya dihilangkan, tinggal yomi. Ditambah di depannya O, di belakangnya ni narimas. Menjadi O yomi ni narimas. Contoh kalimatnya. Ini adalah percakapan antara Gaksei dengan Sensei. Karena Gaksei sehingga ia menggunakan ragam bahasa halus atau songkeigo untuk menghormati Sensei-nya. Sensei, kesano shimbung O, O yomi ni narimashita ka? Disini Gaksei menanyakan apakah Sensei sudah membaca koran tadi pagi. Disini yomu menjadi O yomi ni narimas. Karena bentuk lampau menjadi O yomi ni narimashita. Dan Sensei-nya menjawab, Iye, isugashikute, yomuhima ga arimasen deshita. Nah, Sensei-nya menjawab, Iye, oh tidak, katanya, isugashikute saya sibuk. Sehingga yomuhima ga arimasen deshita. Sensei-nya tetap menggunakan verba yomu. Jadi tidak diubah ke dalam bentuk halus. Jadi Sensei bilang bahwa tidak ada waktu untuk membaca karena sibuk. Berikut ini adalah percakapan antara Terada-sang dan Kimura-sang. Yube wa nanji koro oyasumi ni narimashita ka? Jouichi ji goro nemashita. Yukuri oyasumi ni narimashita ka? Eh. Nah, disini kita bisa melihat bahwa Terada-sang menggunakan bahasa songkeigo atau bahasa halus untuk menghormati Kimura. Ya, kita tidak tahu ini hubungan Terada-sang dengan Kimura seperti apa. Hanya kalau kita melihat dari gaya bahasanya, Terada-sang menghormati Kimura-sang. Mungkin Kimura-sang itu adalah atasannya, atau mungkin saja Kimura-sang itu adalah tamunya, atau hubungannya kurang begitu akrab, sehingga menggunakan bahasa halus. Tapi kalau kita melihat jawaban dari Kimura, Kimura-nya menggunakan bahasa biasa. Ini bisa diperkirakan bahwa hubungannya adalah hubungan Jogekangkei, atas-bawah gitu ya. Jadi Terada-sangnya itu, staffnya Kimura-sang itu atasannya. Seperti itu. Yube wa nanji koro oyasumi ni narimashita ka? Ini dari Yasumu. Yasumu itu istirahat. Jadi, tadi malam istirahat jam berapa? Maksudnya tidurnya jam berapa? Jadi Yasumu, bentuk masnya Yasumi mas. Yasumi mas, masnya dihilangkan menjadi Oyasumi. Ni narimas. Karena bentuk lampau jadi Oyasumi ni narimashita. Nah, yang keduanya. Yukuri oyasumi ni narimashita ka? Kenapa ini menjadi narimashita? Di sini, bentuk halus ini di aplikasikan lagi ke dalam bentuk bisa atau bentuk dapat. Bentuk dapat itu kan reru ya. Yukuri oyasumi naru. Asalnya ayuasumi ni naru menjadi narimashita. Jadi, setelah diubah ke dalam Oani ni naru itu bisa kita ubah lagi, kita variasikan ke dalam bentuk lainnya. Untuk penggunaan bentuk halus yang menggunakan Oani ni ni narimas, ini ada catatan tambahan yaitu untuk verba golongan dua atau kelompok dua. Seperti tabemas, mimashita, atau perba tersebut hanya terdiri dari sebuah silabel. Terdiri dari sebuah silabel itu misalnya mi, mimash, neru, nemas. Kalau yomu itu kan yomu, ada dua silabel, itu tidak bisa menggunakan bentuk halus dengan pola Oani ni ni narimas. Jadi, tidak bisa menjadi Omi ni narimas, One ni narimas, Oki ni narimas. Tidak bisa seperti itu. Berikut ini adalah percakapan antara perawat dengan Rani sang. Jadi, di sini hubungannya antara kanggofu atau perawat dengan pasien. Dan pasiennya itu ditanyakan apakah baru pertama kali ke rumah sakit ini? Ya, dewa kalau begitu silahkan tulis di kertas ini alamat nomor telepon umur. Jadi, di sini kanggofu atau perawat menggunakan ragam bahasa halus dengan pola Oani ni ni narimas. Bentuk ragam halus atau songkego yang menggunakan pola O bentuk mas ditambah mi, naru itu pada saat kita ubah ke dalam bentuk perintah atau kudasai, polanya menjadi O bentuk mas ditambah kudasai. Ya, kita lihat contoh perubahannya. Nah, perubahannya seperti ini. Verba kaku atau menulis bentuk masnya menjadi kaki mas. Masnya dihilangkan ditambah O tambah kudasai menjadi O kaki kudasai. Nah, jadilah ini bentuk perintah tapi dengan ragam songkego. Contoh kalimat kedua, yomu. Bentuk masnya yomimas, masnya dihilangkan ditambah O kudasai menjadi O yomi kudasai. Ini bentuk perintah atau bentuk perintah halus dari yomu menjadi O yomi kudasai. Silahkan baca. Kalau artinya tidak mengalami perubahan sama sekali, hanya bentuknya saja menjadi bentuk songkego, perintah. Kita perhatikan contoh-contoh kalimatnya. Dozo, kono newa o tsukai kudasai. Dozo, silahkan o tsukai kudasai. Asalnya dari tsukau. Tsukau, tsukai mas, o tsukai kudasai. Silahkan pakai telepon ini. Contoh kalimat berikutnya. Kocira no isu ni o kake kudasai. Isu ni o kake kudasai. Kakeru itu sama dengan suaru ya di sini. Kocira no isu ni o kake kudasai. Kakeru kake mas, o kake kudasai. Menjadi bahasa halus tetapi bentuk, ragam bentuk perintah. Silahkan duduk di kursi ini. Contoh kalimat selanjutnya. Gokazoku no minasan, yoroshiku o tsukai kudasai. Ini pun bentuk perintah tetapi dengan ragam halus. Dari tsutaeru, yoroshiku o tsukai kudasai. Tsutaeru, tsutaemas. Ditambah o depannya, ditambah kudasai belakangnya. Menjadi yoroshiku o tsukai kudasai. Untuk verba-verba yang sudah memiliki bentuk halus atau bentuk songkeigo sendiri. Seperti miru itu menjadi goraninaru. Makan menjadi meshiagaru. Nah, untuk verba-verba seperti itu, kita tidak usah ubah lagi ke dalam bentuk ninaru. Cukup dengan menggunakan bentuk te kudasai seperti biasanya. Nah, hanya untuk goraninaru menjadi goran kudasai. Nah, untuk tadi meshiagaru, misalnya meshiagaru cukup. Meshiagarunya diubah ke dalam bentuk te kudasai menjadi meshiaga te kudasai. Contoh kalimatnya, dozo go yukuri nasate kudasai. Tadi kita sudah belajar, bentuk halus atau bentuk songkeigo dari suru itu adalah nasaru. Jadi, yukuri nasaru itu asalnya dari yukuri suru. Kalau kita memerintahkan, silakan santai-santai saja. Silakan relax-relax saja. Dozo disini ditambahkan dengan go ya, bentuk halusnya. Go yukuri nasate kudasai. Dari nasaru ya, nasaru perubahan dari suru. Jadi, silakan santai. Contoh kalimat selanjutnya. Minasama kochira no shiryou gorang kudasai. Minasama, hadirin sekalian. Silakan perhatikan atau silakan lihat berkas ini. Jadi,ご覧ください. Untuk,ご覧になる,ご覧ください. Minasam,今回の勉強はここまでです. 続きをぜひ次のビデオで見てください. いつも見てくれてありがとうございます. 質問、コメント等をコメント欄に書いてくださいね. では,また会いましょう. 質問、コメント欄に書いてください。